Halo Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ibu azah di video kali ini saya mau buat gulai ayam ati empela campur kentang mau tahu cara buatnya silahkan ditonton sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih ini sudah saya panaskan minyak goreng sedikit ke dalam wajan kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih resepnya sudah saya tulis di video ini kita tumis hingga berbau harum dan agak berubah kuning ke coklatan sambil diaduk-aduk setelah itu tambahkan bumbu halusnya ada cabai merah cabai merah rawit bawang merah, bawang putih, jahe lengkuas kunyit, pala juga ada ketumbar kemiri untuk takarannya ada di video ini kita tumis hingga berbau harum jangan lupa tambahkan juga bahan keringnya atau rempah keringnya ada gardamunggu, cengkeh bunga bintang, juga kayu manis dan masukkan di daunan ada daun salam, daun kunyit, daun jeruk dan juga serai langsung kita tumis kemudian kita tumis dan tambahkan dengan bumbu keringnya ini saya beli di pasar 1 sendok makan ini saya beli di pasar harga 3 ribuan 1 bungkus ya bun ini dijual ada di toko perbumbuan ada biasanya bumbu kering untuk khusus rendang ya bun nah ini kita tumis hingga harum setelah itu kita masukkan hati empelannya ada 3 ikat yang sudah seikat hati dan empelannya ya kemudian masukkan dari ayam 6 potong kemudian masukkan kentangnya sebelumnya sudah saya belah-belah dan sudah saya cuci bersih ada 4 buah ya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata ini karena ayam potong ayam putih ya jadi gak apa-apa kita masukkan barengan bersama kentang ya karena ayam putihnya ini tidak sama dengan ayam kampung tidak terlalu keras dagingnya ya jadi ini kita tumis sebentar aja agak berubah warna daging ayamnya ini kita gunakan api sedang saja agar tidak mudah gosong jangan lupa sering diaduk-aduk agar tidak mudah gosong bagian bawahnya ini setelah itu tuang santan kental sebanyak 1000 ml ini diaduk kembali hingga tercampur rata dan kita masak hingga kuahnya ini mendidih jangan lupa sering-sering diaduk ya agar tidak pecah santan oh ya untuk gulai ini kita gunakan santan kental ya agar gulai atau karinya ini terasa lebih enak dan meresap ke dalam daging ayam dan kalangnya ini dan gulai ini harus kita masak hingga tanap ya santannya ini bumbu-bumbunya ini kalau kita beli jadi ada di pasar biasanya ya bun nah jika sudah mendidih lalu tambahkan garam 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu ayam kampung 1 sendok teh dan sedikit atau 4 sendok teh gula pasir kembali diaduk hingga tercampur rata jangan lupa koreksi rasa ya ini kita masak sebentar lagi nanti kita sangai selama 5 menit ya terima kasih ya kalau menonton semoga resepnya bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini rasanya sudah oke dan kita sangai selama 5 menit nah ini dia gulai kalang ayamnya sudah siap untuk kita sajikan